Jadi melanjutkan yang sesi sebelumnya, karena proses sender video, jadi kepotong ada yang tidak tertang. Nah, ini sudah berhasil si botnya merespon. Jadi siapapun di mana pun di belahan dunia ini, sekarang bisa mengirimkan pesan ke Starbucks IoT bot. Jadi tidak perlu di hosting atau macam-macam, bisa. Yang penting ada koneksi internet, kita dapat tokennya, itu sudah koneksi. Kita masuk lagi ke belajar botnya. Jadi kodenya seperti ini baru. Tidak banyak. Kalau mau menambahin foto, ini disimpan di folder sini, digunakan folder baru, misalkan gambar, taruh fotonya, nanti si botnya bisa kirim foto. Kalau mau lagi saya cari gambar dulu deh. Saya cari gambar. Sebentar, gambar-gambar. Saya buat dulu di sini, di belajar bot, buat folder, new folder, directory, namanya adalah pkg. Kemudian di sini, karena saya sudah copy paste, saya sudah copy sebelumnya tadi, sekarang saya paste. Nama filenya rpl1.png, kemudian repaktor. Jadi saya punya file, namanya rpl1.png, yang ada di directory project pattern kita. Yang ada di, ini my document betulnya nih, pycom, saya nggak mau ribet-ribet di lokasi, default aja. Karena nanti saya mau konekin ke github, tinggal push, commit, pull. Pull, commit, push. Tidak itu aja. Mau ngoding di sana, di sini, sama aja. Ngodingnya di PC, nanti dilanjutin di rumah. Jadi kalau ngoding di PC nih sekarang, commit dulu. Commit dulu masuk ke stage, push, masuk ke github. Di rumah, berarti pull dulu. Baru ngajetin ngoding. Tapi clone dulu sebelumnya. Karena saya mau menambahkan gambar nih lanjut. Menambahkan gambar yang dikirim. Waktu ya tadi, maunya ya. Waktunya udah ada nih. Misalkan tambah waktu. Ini kan gambar belum ada. Sekarang waktu deh, tambah slash n. Di sini tambah. Kutip, slash n. Waktu menunjukkan kukul. Nah, terlalu repot nih. Enter aja di sini. Enter. Nah, ini agak aneh ya. Enggak panjang. Enak, enak terlihat ya. Ketutupan sama layar muka. Waktu menunjukkan kukul. Jadi kalau di Pychomp, ini otomatis. Kita enter itu otomatis. Dia stringnya nambah. Ada slash ini otomatis dibikin. Tapi kalau kita ngoding pakai kode editor yang lain, ya bisa kayak gini. Belum tentu bisa kayak gini. Kemarin saya ngoding pakai Visual Studio Code untuk Python. Kayaknya lebih enak pakai JetBrand deh. Pakai Pychomp itu dari JetBrand. Waktu menunjukkan, bukan waktu ya. Sekarang ya. Hari ini tanggal. Tanggal, tambah. Nama variabelnya, waktu sekarang. Simpan. Kemudian di sini di-restart aja. Kalau di sini udah dikonfigurasi, sebetulnya nggak perlu restart dari sini. Tinggal apply dari sini. Tapi karena belum saya konfigurasi ini, Python interpreter-nya, saya manual dari sini. Dari terminalnya. Tapi tetap jalan, nggak ada masalah. Control-X untuk menghentikan. Nge-kill sih sebetulnya. Nah ini kan udah. Kita tambahkan nih waktu. Hari ini tanggal, waktu sekarang. Kita lihat. Harus dimatikan dulu ya. Kalau ada perubahan di sini. Oh, dia nggak mau. Nih ada tulisannya nih. Ini tracing error nih. Tracing error tingkat perdana. Dia nggak mau karena waktu digabung sama string. Jadi ini harus ditambahkan str. Nah, begini caranya. Ini dikonversi dulu. Ini kan waktu. Waktu sekarang itu kan waktu. Formatnya datetime lah. Kayak di mask.l tuh. Database mask.l. Ada format tanggal itu datetime. Kemudian kalau format karakter biasa pakai parchar. Nah, ini parchar digabung sama time. Nggak mau kalau di Python. Kalau di PHP mungkin masih mau. Ini harus dikonversi dulu. Kalau sudah, kita jalankan lagi. Python, nama filenya, buat berjalan. Kita coba lagi. Mana? Telegram. Share screen. Telegram. Sekarang kita coba mulai. Aduh, waktunya habis lagi. Waktunya sudah mau habis. Nah, ini tanggal dan waktu muncul. Sampai millisecondnya segala ya. Waktunya bentar lagi habis. Berarti ini saya buka absensi. Saya jalankan yang buat satu lagi. Ini saya mau kasih tahu nih. Kalau jalan dua bisa. Nah, silakan melakukan absensi di grup. Nah, di sini ini saya kasih mau tahu. Saya mau share juga. Jadi, pada saat botnya baru berjalan. Saya ada notifikasi di Telegram. Oke. Ini ini ngirim ke saya khusus. Jadi, pada saat botnya baru berjalan. Itu saya buat kirim ke saya. Khusus saya. Otomatis kirim ini ya. Jadi, karena kalian sebagai siswa RPL Taruna Bakti, itu sudah saya daftarkan semua. sebetulnya saya bisa nge-spam Telegram kalian. Saya mau looping seribu message per lima detik. Itu bisa. Yang isinya, hai, 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 hai. Bisa saya buat seperti itu. Jadi, ini untuk kirim pesan pertemuan berikutnya saja. Untuk pertemuan kali ini sudah dua video. Nanti saya coba buat lagi di rumah untuk melanjutkan ini. Jadi, saya buat nanti, saya upload di YouTube saja. Karena kalau tiap hari, apa namanya, pecon, jebol, kasihan, nanti ada yang makan siang. Itu, makan kuota saja. Makan siang sama kuota. Takutnya ada yang dibilangkan kayak gitu. Jadi, untuk pertemuan kali ini, sepertinya kalian sudah bisa membuat sederhana, tapi belum menyentuh ke database ya. Belum interaksi database. Nanti kalau sempat, saya buatkan untuk interaksi ke database-nya. Di rumah, saya buatkan, saya lanjutkan untuk videonya. Jadi, silahkan ditunggu saja. Nah, ini saya mau share ke kalian, supaya kalian tahu sebetulnya yang saya lagi kembangin itu kayak gimana. Terima kasih. Nah, ini sebetulnya sudah mewakili. Saya buat ini, sistem informasi akademik berbasis chatbot, itu untuk memudahkan pembelajaran di SMK Taruna Bakri. Jadi, di sini ada, ini karena sebagai admin, makanya ini banyak menunya. Tapi kalau sebagai guru, nanti muncul hanya ini. daftar materi, jadwal penugasan, presensi online. Jadi, nanti kalian, kalau ini sudah selesai nih botnya, chatbot saya sudah palit lah, sudah oke. Setiap ada tugas, kalian dinotip sama bot. Hamin berapa, kalian dinotip sama bot. Kalian absen sekarang, itu saya bisa kontrol dari sini. Sekarang tanggal 9. Saya cek. Minimize dulu. Ini RPL 1, kok belum ada yang absen nih. Baru, kait, Sipaldi, yang lain belum absen. Apa botnya mati? Enggak, hidup. Kita cek in RPL 2. Tanggal 9, RPL 2. Oh, udah cool nih. Dan di sini saya bisa multiple edit, multiple insert saya. Jadi, kalau kalian nggak ada kabar, saya sebetulnya nggak ngapa-ngapain. Tinggal download Excel. Ini download per hari. Permato. Permata pelajaran ada download Excel-nya. Coba nih. Kemudian, saya juga buat rekap per periode tertentu. Misalkan RPL 2. Dari tanggal... Tanggal 2 sampai tanggal 9. Itu berapa kali kita pertemuan efektif? 2, 3, 4, 5, 6. 7 minggu ya? 8, 9. Berarti ada 7 pertemuan efektif. 7 pertemuan efektif. Pilih. Kayaknya nggak 7 deh. Karena nggak ada yang sampai 100%. Berarti dari tanggal 1 sampai tanggal 9. Atau 3 aja lah. 3. 3, 4, 5, 6, 8, 9. 6 kali pertemuan efektif. Nah, di sini kelihatan. Di sini terlihat... Rekap presentase kehadirannya. Berapa jumlah kehadirannya. Dari tanggal sekian sampai tanggal sekian. Nah, ini saya kasih tahu ya. Lebih banyak kodingan PHP-nya dibandingkan Python-nya. Kalau Python-nya interaksinya nggak terlalu banyak tadi. Karena fokus ke bot kalau untuk Python. Tapi kalau untuk manajemen bot-nya, ini untuk akun ini hanya untuk guru dan wali kelas. Ataupun wakil kepala sekolah dan pihak sekolah. Jadi, siswa kalian itu nanti jadi punya asisten. Kalian nggak perlu buka-buka nge-upload di sini. Misalkan nge-uploadnya di portal belajar. Atau tugasnya upload di YouTube. Atau di GitHub. Nanti notifinya dari sini. Notifikasinya. Absensinya. Rekapnya dari sini juga. Seperti itu. Mumpung waktunya belum selesai. Tinggal berapa minit lagi nih. Dua menit kurang. Satu menit cuma 40 detik. Ada yang mau ditanyakan. Mengenai tadi yang praktekin nggak apa-apa? Ini record-nya saya stop aja ya. Kok nggak di-record ya? Mana record-nya? Kok nggak di-record ini? More report? Okay.